Intro Tunggal putri Indonesia, Bilkis Prasista, sukses mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi. Lewat pertarungan 2 game di babak penyisihan grup A Piala Uber Cup 2022 itu, pemain Indonesia ranking 333 dunia sukses mengalahkan pemain ranking 1 dunia dengan skor kembar 219-219 di Impact Arena Bangkok pada Rabu 11 Mei 2022. Bilkis mengaku tak menyangka telah mengalahkan pemain favorit juara yang telah merengkuh banyak prestasi itu. Rakyat Indonesia pun bangga dengan torehan fantastis Bilkis. Untuk informasi, pebulu tangkis kelahiran Magelang, Jawa Tengah 24 Mei 2003 ini merupakan anak dari pasangan legenda bulu tangkis Indonesia, Joko Suprianto dan Zelin Dresiana. Joko Suprianto adalah salah satu legenda bulu tangkis di Indonesia di sektor Tunggal Putra. Dia pemain menyabet gelar juara dunia 1993. Sementara ibunya juga pernah membawa pulang trofi Piala Uber 1994 dan 1996. Pada tahun 2020, Bilkis baru bergabung dengan pelatnas PBSI di Cipayu. Walau terbilang baru, namun tak butuh waktu lama untuk Bilkis bisa ikut andil untuk menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih telah menonton!